Halo, oke kita udah punya tempat parkir guys buat si mod kita Yes Yes, 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 yes Kenapa ini mati lampu gitu rasanya Oh, damage do Oh no, no No Guys, guys No, 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 no Banjir, banjir, banjir guys Halo semuanya ketemu lagi sama gue James Ajaib di Subnautica Semoga kamu menyenangkan, hari kamu menyenangkan Dan makasih banget buat support dari kalian Jadi guys, kemarin tuh kita udah berhasil Menjelajah ini Menjelajah Aurora Dan kita udah berhasil ngebuat Ngebuat si mod Dan banyak banget dari kalian yang ngasih nama guys Cuman kita belum bisa kasih nama sekarang Karena kita belum punya moon pool buat kasih namanya Jadi hari ini Targetku Aku pengen menjelajah ke sebuah base Ada di bawah laut Di kedalaman 300 meteran gitu 250 meteran gitu Dan disana ada moon pool Ada moon pool dan modification gitu Dan aku mau tunjukin ke kalian Kalau semua yang bahan-bahan kemarin udah aku taruh kesini Udah aku taruh kesini Dan ada yang bilang bang Budaya kan ngeloot sebelum record Jadi maksudnya itu budaya kan Farming-farming dulu Bahan-bahan yang sebelum record Dan aku udah ngebuatin beberapa locker Aku udah ngebuatin dua locker lagi Dan ada nama-namanya sekarang Jadi aku udah farming titanium dan copper tadi Terus disini ada Ini sisa-sisa yang kemarin Aku farming quartz Dan itu juga Terus ini sisa-sisa aurora Ada dua power cell Dan beberapa baterai Dan juga ini Cyclops emergency Terus nutriment block Disini barang-barang tumbuhan ya Ada yang gak tumbuhan sih Cuman Barang-barang yang langka lah Dan disini ada Ada banyak tas Dalam ini Eh keambil Dalam itu ada tas-tas lagi guys Cuman Aku belum Bake Jadi aku sengaja taruh disitu dulu Jadi hari ini Seperti yang aku bilang tadi Kita bakal menuju Ke satu tempat Cuman gue lupa namanya guys Permasalahan itu doang Setau gue di PDI ini ada guys Namanya Coba kita lihat ya Coba kita baca Coba gue baca dulu Nanti gue tunjukin ke kalian Kalo gue nemu guys Oke guys Jadi gue udah nyari-nyari Ternyata gak ada Cuman gimana ya Gue tuh lupa Cuman Eh bentar Cuma kita cek baterainya ya Baterainya masih banyak Gue tuh lupa ini ya guys Gue tuh lupa kayak Lokasi kesananya Cuman kalo gue udah sampe kesana Gue masih inget Jadi mungkin kita bakal Coba jalan-jalan aja Disini aku udah siapin makanan Dan juga beberapa minuman Dan disini ada rebritter Kita bisa pake rebritter Sekarang kita udah gak perlu Radiasi lagi Karena radiationnya Udah kita perbaikin kemarin guys Jadi mungkin Coba kita jalan-jalan ya Coba kita naik ke atas dulu Biar aku tau kita harus jalan kemana guys Hmm Hop Oke Aurora itu disini Setau aku arah kesana guys Jadi kita bakal coba Mengarah ke utara Kita liat apa yang akan kita ketemuin ya guys Jadi Ya mungkin nanti kalo ketemu sesuatu hal Sesuatu hal yang menarik Kita bakal ketemu guys Cuman kalo lagi kayak cuman jalan-jalan gitu Aku mungkin bakal skip aja videonya Biar gak ngebosenin juga gitu Jadi dia tuh ada di cave yang Ada ini ya loh guys Ada kayak Mushroom-mashrum gitu Jelly-jelly gitu Cuman gue lupa posisinya gitu Oh ini kah Dia masuk gue gitu guys Gue gak tau sih Coba kita turun ya Ini turun tekan C ya Oke Nah dia kayak ada jelly-jelly gitu Cuman jelly-jelly lebih gede Kayaknya bukan ini ya Aduh 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 Bukan ini guys Ini terlalu sempit Cave-nya tuh cave-nya gede guys Wow ada runtuhan guys Runtuhannya gede banget Mungkin disini ada beberapa fragment Cuman Kita Gak Gak terlalu butuh fragment yang lain sih Kita kali ini butuhnya ini Moonpool dan Pokoknya moonpool dan lain-lain sih guys Inikah jalan masuknya Oh ini guys Ini Kayaknya ini deh jalan masuknya guys Coba kita turun ya Eh Oke turun terus Turun terus Kalo dia warna ungu berarti ini guys Oh iya ini guys Itu kalo kalian liat Dia kan kayak Kayak Jamur gitu kan Nah Ini dia ini dia Jadi setau gue dulu itu Di kanan Coba kita kan Hati-hati ya guys Itu di mushroom itu kayak ada Ulet-ulet Belut-belut gitu Jadi kita harus hati-hati Dan liat nih Disini itu 200 meter lebih Dan kalo kalian mau ke tempatnya Itu dia 300 meter Jadi Saranku kalian Ke aurora dulu guys Sebelum kesini Karena biar lebih mudah gitu Jadi setau aku Ikutin kanan terus Nanti ketemu Base-nya guys Iya 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 Oke 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 Ini tuh gua guys Oke jalan terus bro Ini ada lava-lavenya guys Waduh 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 Gua ngeliat itu guys Wah bahaya Gila kaget gua Dimana ya Harusnya udah ketemu loh guys Ini kah Dulu itu sebentar loh ketemunya Di kanan-kanan gitu Yes Yes ketemu guys Jadi seharusnya disini tuh ada moonpool Dan juga modification suite Nih ini base-nya guys Dan disini tadi aku udah pake rebreather Jadi harusnya aman Oke mantap Jadi waktunya keluarkan Scanner Moe Status rifle Setau ku kita udah punya guys Status rifle Iya bener kan kita udah punya Jadi moonpool itu Ini apa ini Moonpool fragment Ini dia guys Moonpool Kita perlu dua atau tiga Kita perlu dua guys Siap-siap Jadi disini ada beberapa barang Yang penting-penting gitu loh guys Kayak Kayak apa ya Kayak filter-filter gitu Ada ini ada PDA guys Bisa kita baca-baca Lumayan Delegasi Integrating new PDA data Oke kita cari luar dulu guys Sebelum dalam ini Disini ada lagi Oh ini moonpool fragment Yes Kita akhirnya Dapat moonpool Statis rifle Udah punya bung Oke ini Statis rifle lagi Gak apa-apa guys Lumayan titanium Nih Ya lumayan lah Dapat-dapat Pengetahuan Supaya kita lebih pintar guys Violet bau Violet bau Oke guys Moonpoolnya udah kita dapetin Cuman setau ku disini Ada yang namanya Modification suite Jadi penting Modification suite penting juga Biar kita bisa modif-modif Dan kayaknya di luar Gua gak tau guys Di luar kayaknya gak ada apa-apa lagi Disini ada observatory Cuman kita udah pernah ambil Jadi kita bakal mulai masuk ke dalam guys Kita bakal mulai masuk ke dalam Cuman sebelum itu Seperti biasa Kita ambil napas dulu Biar nanti di dalam aman Terus hati-hati ya guys Sama yang Yang ini Kalau kalian juga main Hati-hati sama yang ini Karena ini Nyerang guys Ini tuh nyerang Kalau kena kita kayak keracun gitu loh Jadi harus pelan-pelan Pelan-pelan Oke mantap Terus disini ada banyak PDA guys Jadi Jangan lupa diambil disini Ada banyak PDA Oke mantap Dapet satu PDA Terus apa tadi Oh ini dia Ini Ini juga salah satu mesin yang penting Karena kita gak perlu ribet cari Yang namanya minuman lagi guys Kita gak perlu blader fish Kita tinggal pasang ini Dan dia bisa dapet salt deposit Dan juga minuman Terus menerus Oke Ayo ke dalam ya guys Seat Near blueprint Oh integrating Oke Sini ada data lagi guys Oh gak ada Oke ini ada PDA Mantap Aduh aduh kena Aduh 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 Keracunan Keracunan Oke ini ada PDA lagi guys Gue lagi melihat-lihat Sebelum keluar gitu loh Oke gak ada apa-apa lagi Integrating new PDA data Please deh Oh ini dia guys Yes Akhirnya Kita nge-unlock Modification Station Berarti kita udah Tujuan kita berhasil guys Tujuan kita kesini Kita udah berhasil Nge-unlock moonpool Dan juga kita udah berhasil Nge-unlock yang namanya Modification Station Dan sekarang Waktunya kita pulang guys Tapi kita kehausan Kita minum dulu lah ya Bam Tuh udah kenyang kan Oke waktunya kita pulang guys Jadi Kita bakal pulang Terus Kita bakal buat yang namanya Moonpool Kita bakal buat yang namanya Moonpool Dan mungkin Kalo nanti bisa Kita bakal buat Modification Station Terus kita bakal buat Tangki oksigen yang Gerget Terus kita bakal buat Kaki buat berenang Yang gerget juga guys Jadi Kita bakal upgrade Kalian semua-semuanya Terus kita bakal Namain Seamode kita juga So Gue bakal pulang dulu Kalo nanti udah sampe di rumah Kita bakal balik lagi guys Oke Oke guys Kita sampe di rumah Dan Kita bakal pake Seamode disini Karena dia belum punya tempat parkir Dan kita bakal buat tempat parkir Buat dia guys Jadi Welcome over captain Jadi guys Kita bakal buat Moonpool dulu Mungkin olah-olah Moonpool itu perlu apa aja Titanium ingot 4 Banyak banget Lubrican 4 Dan Advanced wiring kit Advanced wiring kit Itu setau gue pake gold Coba kita cek Advanced Iya pake gold 2 Dan computer chip Dan Berarti Kayaknya titanium gue Itu gak cukup guys Titanium gue itu gak cukup Walaupun Kalian bilang Apa tadi itu Budayakan loot sebelum ini Gak cukup Ini udah gue fullin Tapi masih gak cukup Ini kita bakal buat Titanium ingot dulu guys Maksudnya Satu Satu Titanium ingot itu Sepuluh Berarti Kita Empat Kita perlu Empat puluh Dan itu Banyak banget Kita perlu Ambilin Fragment Fragment Kalo kalian Ada banyak Fragment Itu Satu Fragment Itu Dua Titanium Jadi Kita perlu Sekitar Banyak lah Oke Kita udah punya Dua titanium ingot Bisa lagi Kayaknya kita kurang Sepuluhan lagi guys Gak apa-apa Sekarang lubricant itu Perlu Ini Perlu Creepfine Oke Lubricant itu Perlunya Creepfine Creepfine Kalo gak salah Aku punya Satu Cuman Cuman Gak tau Perlu Bisa Apa Gak Bisa Berarti Kita perlu Tiga Creepfine Lagi Jadi guys Gue bakal Farming Farming Dulu Kita bakal Buat Advanced Wiring Kit Terus Kita bakal Buat Titanium Sisanya Habis itu Kita bakal Balik Lagi Oke Oke Guys Jadi Aku sudah Selesai Farming Beberapa Lubricant Dan Aku udah Ngebuatin Oops Aku udah ngebuatin Titanium Inggotnya Aku udah ngebuatin Advanced Wiring Kitnya Terus Aku udah Buatin Lubricant Jadi Titanium Inggot Aku udah Buatin Semua Yang kita Butuin Dan Aku udah Ngubah Ini Yang Kanan Kiri Ini Pake Glass Biar Kita Kelihatan Keluar Biar Keren Dan Sekarang Waktunya Kita Buat Moon Pull Benar Moon Pull Connect Gak Masanya Moon Pull Takut Gak Connect Masanya Dia Bisa Dikonekin Gitu Dia Gak Bisa Dibalik Ya Tere Guys Kita Masanya Dia Bisa Connect No Kayaknya Emang Gak Nyatu De Guys Harusnya Nyatu Jadi Gimana Ya Kalau Kayak Gini Gak Gak Keren Gitu Eh Nyatu Deng E Yay Nyatu Guys Mantap Oke Kita Bakal Parkirin Seamot Kita Guys Buset Ini Makin Banyak Peliharaan Kita Guys Welcome Aboard Captain Halo Oke Kita Kita Punya Tempat Parkir Guys Buat Si Mod Kita Yes 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 Kenapa Ini Mati Lampu Rasanya Oh Demek Do Oh No No Guys Guys No No Banjir 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 Turun 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 Rumah Kita Banjir Banjir No 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 Kita Harus Hapus Ini Guys Base 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 Kita Perlu Dikasih Reinforcement Kalau Mau Bisa Guys Jadi Ini Bakal Gue Cabut Dulu Terus Kita Bakal Perbaikin Dulu Guys Base Kita Oh No 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 Banjir Banjir Guys Oke Oh My God Banjir He He Oh Kita Bisa Berenang Oh Yes Yes Oke Jadi Kita Belum Bisa Guys Kita Belum Bisa Kita Harus Ngebuatin Ini Dulu Kita Harus Ngebuatin Reinforcement Dulu Guys Jadi Ini Kita Perlu Litium Untungnya Gue Punya Satu Litium Kemarin Aku Ambil Litium Jadi Harusnya Satu Satu Reinforcement Cukup Guys Cuman Yang Ini Pada Nggak Bisa Mungkin Gara Ini Kali Ya Kita Bakal Hancurin Kita Bakal Pasang Oh Nggak Bakal Taruh Gini Oke Mantap Terus Kita Bakal Buat Sign Lagi Biar Ada Tandanya Cuman Nggak Kelihatan Oh My God Berarti Kalau Pakai Reinforcement Kita Nggak Bisa Taruh Sign Guys Yaudah Nggak Bapa Nggak Bapa Nggak Bapa Nggak Bapa Bapa Kita Bisa Taruh Moonpool Masa Kita Pasang Moonpool Langsung Banjir Oke Jadi Semua Bahannya Udah Siap Dan Sekarang Waktunya Kita Pasang Lagi Jadi Nih Disini Mudah Mudah Nggak Banjir Lagi Moonpool Kita Bakal Dari Atas Sini Biar Kita Tau Gitu Kita Bakal Taruh Kayak Gini Minggir James Ajay Junior Nggak Ganggu Kalau Disitu Bung Oke Oke Mantap Mantap Kita Lihat Base Kita Sekarang Punya Kekuatan Cuma 3,5 Jadi Ketika Kekuatannya Minus Base Kita Bakalan Banjir Jadi Mungkin Gue Bakal Farming Lithium Lithium Lagi Nanti Ketika Kita Mau Upgrade Upgrade Base Biar Base Kita Kuat Guys Oke Welcome Abone Captain Jadi Kita Bakal Namain Guys Belum Bisa Oh Ya Kita Perlu Modification Modification Gitu Jadi Ada Nanti Modification Yang Kita Taruh Disini Guys Oke At List Sekarang Kita Udah Punya Moonpool Buat Parkirin C-MOD Dan Sekarang Kita Bakal Coba Buatin Yang Salah Satu Lagi Yaitu Ini Kita Bakal Coba Buatin Ini Guys Modification Station Kita Udah Punya Computer Chip Kita Belum Punya Wiring Kit Dan Kita Udah Punya Titanium Tinggal Diambil Doang Jadi Gue Bakal Ambil Bahan Bahannya Kalau Nggak Salah Computer Chip Itu Perlu Copper Kita Perlu Titanium Dan Silver Kalau Nggak Salah Ya Guys Aku Lupa Jadi Kita Bakal Buat Wiring Kit Dia Butuh Silver Bukan Copper Oke Sekarang Kita Taruh Di tengah Tengah Gini Ayo Tengah Ayo Mantap Mantap Yes Akhirnya Guys Modification Station Kita Berhasil Dan Kita Bakal Lihat Kita Bisa Upgrade Pisau Kita Jadi Yang Lebih Keras Terus Kita Bisa Upgrade Pisau Kita Yang 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 Kayak Masak Jadi Kita Bunuh Bunuh Ikan Dia Langsung Masak Tapi Ikan Kecil Terus Kita Bisa Upgrade Ini Oksigen Kita Jadi Lebih Bagus Tapi Kita Perlu Lithium 4 Jadi Mungkin Kita Bakal Farming Lithium Dulu Nanti Terus Kita Bisa Upgrade Ini Pake Silikon Rubber Terus Kita Bisa Upgrade Senjata Kita Dan Kita Bisa Buat Upgrade Oh Belum Bisa Karena Belum Update Jadi Mungkin Gue Bakal Coba Keluar Karena Kita Perlu Lithium Buat Reinforcement Buat Ini Dan Lain Terus Kita Bakal Coba Cari Silikon Rubber Buat Silikon Rubber Jadi Aku Mayang Buat Ini Dua Dan Kita Bakal Buat Makanan Minum Dulu Kali Kita Bakal Simpen Barang Barang Dulu Oke Guys Jadi Sekarang Waktunya Kita Farming Lithium Gue Tau Tempat Farming Lithium Jadi Farming Lithium Deket Mushroom Biome Disitu Ada Banyak Lithium Tapi Gue Lupa Posisinya Doang Posisinya Setau Gue Di Arah Sana Sih Ke Arah Sana Deng Forest Mushroom Jadi Kita Bakal Kesana Nanti Kalo Sampai Sana Kita Bakal Cari Lithium Bareng Guys Oke Kita Namun Life Pod Nomor 6 Setau Gue Belum Perkesini Ya Gue Pernanya Ke Life Pod Nomor 17 Dan Lain Lain Oh Ya Kita Belum Perkesini Guys Oh Nggak Kita Perkesini Kalau Kita Kita Ada Perkesini Guys Wow Apaan Nyerang Nyerang Loh Woy Kita Ada Perkesi Guys Jadi Karena Kita Komunikasinya Nggak Kita Perbaikin Jadi Kita Nggak Ketau Life Life Out Ada Di Bawar Anda Tapi Itu Sengaja Nah Ini Dia Kita Sampai Di Mushroom Forest Jadi Mushroom Forest Ada Banyak Lithium Dulu Gue Kalo Nyari Lithium Di Daerah Sini Banyak Banyak Dan Disini Juga Ada Cyclops Fragment Fragment Cyclops Jadi Kita Bakal Coba Cariin Biar Kita Bisa Buat Cyclops Secepatnya Power Transmitter Fragment Oh Apaan Baru Apa Tuh Gambarnya Baru Kayaknya Power Transmitter Sudah Ada Cuman Aku Nggak Terlalu Wah Apa Ini Wow Apa Ini Guys Ini Kayak Saluran Udara Gitu Guys Wow Wow Dulu Aku nggak Tau Ada Itu Dulu Nggak Tau Loh Guys Ada Begitu Oke Ini Ada Lithium Cuman Sayangnya Kita Belum Bisa Ambil Lithium Yang Segede Ini Kalau Kita Bisa Ambil Gampang Oh Ini Dia Guys Harta Benda Ini Dia Cyclops Bridge Fragment Ini Penting Juga Ini Perlu Dikit Lagi Perlu Dikit Lagi Perlu Satu Lagi Dan Kita Berhasil Ini Cyclops Juga Kalau Nggak Salah Bridge Cyclops Bridge Fragment Kita Udah Berhasil Yeay Kita Udah Bisa Buat Cyclops Uh 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 Mantap Guys Mantap Kita Bisa Buat Semuanya Sebenarnya Cuman Kita Belum Punya Upgrade Upgrade Ini Ada Lagi Oh Ini Dia Guys Lithium Oke Oke Berarti Kita Sini Ada Banyak Lithium Juga Guys Oke Ini Lagi Lithium Kedua Gold Kalau Gue Berapa Diamond Guys Biar Kita Bisa Upgrade Senjata Kita Jadi Yang Kerenan Gitu Ini Ada Lithium Lagi Dua Biji Dan Sekarang Kita Bisa Buat Ini Buat Itunya Kita Oksigen Oksigen Kita Oksigen Yang Lebih Keren Yang Ultra Ultra Oksigen Gue Nggak Tau Itu Berapa Kayaknya 165 Mungkin Aku Nggak Tau Aku Lupa Terus Terus Bakal Ini Lithium Oh My God Ada Lithium Di Biasa Gue Nggak Ngecek Pound Pound Ini Sekarang Gue Jadi Harus Ngecek Pound Pound Ini Oh Diamond Yes Kita Dapat Lithium Lagi Oh 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 Ya Maafin Gue Maafin Gue Nggak Gitu Lagi Sekarang Namanya Guys C-Mod Oh Mantap Berarti Nggak Cuman Gambar Sekarang Oke Mantap Mantap Oke Jadi Gue Udah Dapat Berapa Lithium Coba Kita Lihat Kita Udah Dapat Sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Lithium 1 Diamond Dan 2 Gold Jadi Sekarang Waktunya Kita Pulang Dan Kita Bakal Buat Guys Kayaknya Kita Punya Semuanya Oh Ini ada Warper Wati Hati Hati Warper Guys Tidak Warper Guys Eh Oh Suaranya Begitu Sekarang No No Gue takut Gue takut Gue takut guys Suaranya makin ngeri Suaranya makin ngeri guys Gue takut Gue takut Gue takut Gila dulu Nggak ada suaranya guys Ini makin horror Anjir game ini Ih Dikejar guys Dikejar No No Gojek 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 Oke Kita ke atas guys Biar aman Kita ke atas Warper itu bahaya guys Warper itu kenapa bahaya Dia bisa Nendang kita dari Dari Seamode Jadi ketika kita diserang Kita keluar gitu loh Makanya gue takut guys Kalo naik Seamode ketemu Warper Kecuali Seamode kita udah punya Defense Jadi perimeter defense Ada salah satu Upgrade ablenya Namanya perimeter defense Itu bisa ngasih kayak EMP Di sekitar kita Boom Kayak serangan listrik Dan nanti dia kayak Kontakt gitu Habis itu mereka Ini Dia kena listrik Pokoknya guys Oke Kalo gak salah Gue perlu lubrikan juga guys Jadi kita harus Parkir disini Kita bakal taruh Beberapa item kita Di Seamode Kayak litium-litium Kita bakal taruh disini guys Karena Kita perlu slot Oke Kita bakal ambilin Creepfine nya Kalo gak salah Kita perlu gitu Kita perlu Oke kita penuhin semua Ini oke Udah penuh guys Jadi kita bakal balik Dan kayaknya kita udah bisa Buat semuanya guys Kita udah bisa buat Buat Oksigen tank yang baru Dan kita udah bisa buat Kaki fins yang baru Seharusnya Kita udah bisa buat Dan Mantap Mantap Ini perkembangannya Mantap banget Dan hai Wow Santai bro Santai Gue tau Lu kangen sama gue Gila Sad Kita bakal parkir Seamode kita Karena dia udah punya tempat parkir Welcome aboard captain Oke Mungkin gue bakal perbaikin Seamode kita dulu guys Karena dia udah kena damage Tadi Waktu di gue Nabrak-nabrak Gue juga belum sempet perbaikin Aduh ngelek Oke Ngelek tadi guys Dan sekarang Waktunya Kita buat Silikon rubber guys Ini dia Silikon rubber Kita perlu 2 Silikon rubber sih Cuman gue bakal buat 2 Terus kita bakal buat lubrikan Buat Ini buat apa namanya Buat jaga-jaga guys Ketika nanti kita perlu Di kedepannya Biar kita gak perlu Nyari-nyari lagi Seperti kata kalian Budayakan Ngelut Sebelum recording Nah ini ya Aku lagi membudayakan Ngelut guys Oke Kita bakal ambil item Kita yang tadi kita taruh Di C-Mod Biar gak penuh guys Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Oke disini Kita bakal buat oksigen tank Oh kita kurang Oke nanti dulu guys Kita bakal buat vince Oh my god Dia harus kecabut gitu loh Gak bisa otomatis Oke deh Kita bakal taro titanium kita disini Kita bakal taro Halo Kita bakal taro ini Terus kita bakal taro lubricant kita di tumbuh-tumbuhan guys Karena kita gak perlu lubricant Nah sekarang harusnya Kita punya slot yang cukup buat ambil nih Oke mantap Oke kita bakal upgrade kaki kita guys Kaki kita di upgrade Jadi yang ultra Nanti kita liat guys secepat apa sekarang Terus oksigen bisa gak ya Oh bisa oke Udah ultra high capacity guys Kita liat berapa banyak Kita liat ya guys Berapa banyak jadinya guys Kita liat Sup 135 lewat 160 lewat 225 guys Oh my god Banyak banget Oke sekarang Mungkin gue bakal jadiin Reinforcement lagi guys Jadi kayaknya kita perut titanium Kayaknya kita perut titanium Kita bakal ambil titanium 2 Kenapa gue jadiin reinforcement Jadi nanti Mumpung bisa sekarang Kenapa gak sekarang gitu loh guys Nih kita update Base kita biar makin kuat Bam Sekarang udah 10 guys Uh 1 reinforcement tuh 7 poinnya guys Mantep 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 Oke sisanya Kita bakal Taruh lagi guys disini Jadi aku pengen buat pisau kita itu Pisau yang ini guys Pisau yang Yang api gitu Nah pisau yang api itu Kita perlu baterai guys Jadi kita bakal ambil baterai Kita punya banyak baterai sih Tenang aja ya Kita bakal ambil baterai 1 Terus kita bakal upgrade pisau kita guys Biar makin bagus Ini keren pisau ya guys Jadi kita bakal cobain ya Oke Oke guys jadi Kita bakal tes Seberapa kenceng lari kita sekarang Sama kita bakal tes pisau kita guys Jadi kalo kita liat Sep Oh kenceng sih guys Nih dia kayak lebih Sep Oh mantep 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 Oke Terus sekarang waktunya kita tes pisau guys Eh Oke silver Oke kita bakal tes pisau kita guys Cari mangsa dulu Mana nih mangsa kita nih Ini udah mangsa guys Kita bakal tes ya pisau kita ya Hmm mampus tuh Uh langsung mati Hah Instant kill Instant kill guys Lul Hmm mampus tuh Mampus tuh Uh Uh langsung mati guys Kalo kita ambil Jadinya itu Cook Spade fish Langsung mati dan langsung kita masak guys Mantap gak Mantap gak guys Kalian komen di bawah Mantap Bang Ji Mantap Tup 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 gitu Jadi guys Hari ini Sekiannya sekian dulu hari ini guys Kita udah berhasil ngebuatin Kita udah berhasil cari moonpool Jadi itu dia moonpool ada di lantai 2 Ini dia moonpoolnya Dan kita udah berhasil parkirin Si modnya Kita udah berhasil dapetin Ini Modification suite Bentar gue mau ngilangin tulisan-tulisan ini guys Oke Ini modification suite Modification station Dan kita udah berhasil ngeupgrade beberapa tools kita Dan mungkin Kita bakal ngapain ya Di next episode Mungkin gue bakal buat Utility 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 Nih Gue pengen coba Ngebuat ini guys Steel suite ini Karena steel suite ini penting juga Karena Steel suite ini enaknya Ketika kita di air Dia bakal ngambil Air-air gitu loh guys Sama mungkin di base ku nanti Di next episode Gue pengen coba buat Yang namanya observatory Terus aku pengen coba buat Ini guys Gue pengen coba buat ini Ini dia Water filtration Machine Ini cuman perlu buat Utility Jadi gampang gitu loh guys Cuman permasalahannya power Mungkin Kita bakal coba cari power Yang kerenan gitu loh guys Mungkin kita bakal pake Bio reactor ini Buat di next episode Jadi guys Sekian dulu buat episode kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Goodbye Dan sampai jumpa di next video Bye bye guys Bye bye guys Terima kasih.